Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 29 Waaah, wakil panglima juga mahir dengan racun. Sungguh menyenangkan. Tokoh-tokoh Persia memang hebat-hebat. Ko Aiji berdesis kagum, dan di sana, Sourou Si memadangnya sambil tersenyum misterius. Baiklah, jika demikian aku akan kembali ke pintu masuk jalur selatan, kelihatannya waktunya sudah hampir tiba. Ko Aiji segera minta izin untuk berlalu, setelah memberi salam buat semua, dia pun akhirnya segera berjalan pergi. Namun belum jauh, terdengar Ilya berkata, Ko Aiji, mereka bahkan sudah sedang siap-siap untuk menyerang penjagaan di selatan, sebaiknya engkau bergegas. Tanda petik. Dan memang benar, segera setelah melihat kedatangan Ko Aiji yang tergesa karena bisikan panglima Agung Arcia melalui Ilya, Semkun sudah segera berbisik kepadanya dengan ada amat waspada. Ko Aiji, lo sudah mendapatkan isyarat itu beberapa menit lalu. Tetapi, sayang isyarat itu terlampau cepat dan singkat, sepertinya jejak mereka para pengintai kita dalam hutan, sudah tercium dan ketahuan pihak lawan. Loh rasa mereka akan segera munculkan diri. Baiklah kita akan berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar, apakah lo Ciam Pue sudah menelan pil anti racun itu? Sudah sejak menjejakan kaki di tempat ini sore tadi Ko Aiji. Jika demikian, saatnya isyarat itu ku lepaskan. Tetapi, baru saja Semkun akan memberi isyarat dan perintah untuk bersiap kepada semua penjaga di garis masuk hutan sebelah selatan, dari arah utara terdengar siulan isyarat yang membuatnya terhenyak. Kelihatannya mereka sudah juga bersiap untuk masuk dan menyerang pintu masuk utama di utara Ko Aiji. Benar, untunglah ada Hong Yan dan Nona Tio Lian Chu di sana, posisi kita di sana menjadi cukup kuat. Lo Ciam Pue, Ko Aiji berkata sambil terlihat berpikir keras. Tetapi tidak lama dia dalam posisi seperti itu, karena tak lama kemudian dengan cepat dia berkata. Lo Ciam Pue, mereka sudah berada di sekitar sini, sudah teramat dekat dan Lohu sudah dapat menangkap dan merasakan keberadaan mereka, amat dekat. Saatnya tiba, sebaiknya segeralah memerintahkan agar semua kawan-kawan kita di sini waspada dan berhati-hatilah dengan racun mematikan pihak lawan. Jika pintu utara sudah diserang, rasanya sebentar lagi jalur selatan juga akan segera diserang untuk membuat kita kebingungan, dan saat itulah pembawa racun akan memasuki jalur tepi sungai. Sungguh cerdik. Benar Tian Leong Ko Aijiap sungguh dugaan dan perkiraan. Yang sangat tepat setelah berkata demikian, Sem Kun segera memberi isyarat dan serentak sekitar seratusan atau mungkin lebih tokoh Kaipang dan juga pasukan khusus benteng keluarga Hu segera bersiaga. Hahaha. Tian Leong Ko Aijiap si bocah usil, sekali ini tidak akan ada Bute Hwesyo yang akan menolongmu. Tiba-tiba terlihat empat sosok tubuh munculkan diri, dan di belakang mereka terlihat masih ada beberapa orang lain lagi. Tapi nampaknya jumlah mereka tidaklah terlampau banyak. Saat Ku Aijiap masih sedang memperhatikan mereka secara lebih cermat dan teliti, terdengar Sem Kun telah melontarkan isyarat yang diikuti dengan tawa oleh Sumacong Meng. Hahaha, tidak akan ada bantuan buat kalian, karena semua titik masuk sudah kami kepung. Untung saja peristiwa malam ini masih merupakan peringatan, hingga tidak semua kalian harus masuk liang kubur. Ku Aijiap kini sudah memperhatikan keempat pendatang. Ada dua orang tokoh tinggi besar yang masih menggunakan jubah hitam kelam, tetapi gerak-gerik mereka sudah diakenal. Tidak salah lagi, jika suhunya Bute Hwesyo tidak keliru menyebut, maka kedua orang itu mestinya adalah Liu Kongde Jei dan tokoh besar lainnya yang hidup dalam alam bawah sadarnya. Mohwe Ehud yang menyeramkan dan selalu datang mengganggunya dalam tidur dan menghadirkan mimpi seram setelah apa yang dilakukan tokoh itu atas dirinya pada masa kecilnya. Suma Congbeng juga sudah dikenalnya beberapa waktu lalu, tokoh itu memiliki kemampuan dalam menandingi seorang Liu Kong, dan jelas bukanlah tokoh kacangan. Tapi, siapa tokoh yang satu lagi? Sesosok perempuan tua yang berdiri di samping tokoh tinggi besar berjubah dan berpenutup kepala itu? Ah cek, benar sekali, sekali ini Bute Hwesyo memang tidak akan munculkan diri. Hanya, dia amat menyayangkan, dua tokoh besar rimba persilatan Tionggoan sudah dengan rela menjadi anjing pesuruh orang lain, dan malam-malam begini masih juga menghadirkan ketidaknyamanan bagi orang tua lainnya yang sedang merancang peringatan ulang tahunnya besok. Sungguh sedilohu sebagai orang lebih mudah memikirkan betapa buruknya kelakuan tokoh-tokoh yang mestinya dihormati orang. Yang sayangnya malam ini terlihat lebih seperti sampahnya rimba persilatan Tionggoan, luar biasa, bahkan Sam Kun sendiri pun merasa perkataan Ko Aiji sepertinya sangat kelewatan. Sam Kun akan lebih kaget jika tahu kalau yang datang adalah Mohwe Ehud. Apakah tua bangka Bute itu yang mengajarmu orang muda tajam mulut? Mohwe Ehud jelas saja jadi emosi. Mohwe Ehud, tidak butuh ajaran lociampo itu untuk menghadapimu seperti malam ini. Toh engkau tahu sendiri, setelah bersama Liu Kong DJI mengerubutiku berapa hari silam. Masih pantaskah engkau menjadi tokoh yang dihormati dan punya kehormatan? Loh sungguh sangat meragukannya. Barulah kini Sam Kun kaget setengah mati mendengar perkataan Ko Aiji. Semakin takjub dia dengan Tian Liong Ko Aijiap yang kini tak dapat lagi dia perkirakan sampai di mana kemampuannya. Dikeroyok Mohwe Ehud dan Liu Kong DJI tapi masih tetap segar bugar dan kini bahkan menantang Mohwe Ehud yang terlihat juga sedikit jari dan memberi muka kepadanya. Hal ini karenanya jadi semakin menaikan merk Tian Liong Ko Aijiap di mata seorang tokoh tua bernama Sam Kun. Sampai di mana dan siapa gerangan tokoh bergelar Tian Liong Ko Aijiap ini sampai Mohwe Ehud sekalipun terlihat rada jari menghadapinya? Demikian desis Sam Kun dalam hati. Hahaha, meski kami dilarang melakukan pembataian di tempat ini, tetapi khusus Tian Liong Ko Aijiap kami akan membuka pantangan tersebut. Setelah apa yang engkau lakukan terhadap murid-muridku, maka pertarungan kita adalah persoalan antar perguruan. Nio Chu, mari kita selesaikan urusan murid-murid kita dengan tokoh usilan yang selalu mengganggu pekerjaan murid-muridku, bahkan dengan kejam sudah memunahkan ilmu seorang murid kita, Mohwe Ehud segera melirik. Kesampingnya dan nenek yang berdiri di sampingnya terlihat. Sudah mengangguk-angguk tanda setuju namun juga seperti terlihat tenggan. Meski begitu tetap saja mengikuti apa yang dikatakan Mohwe Ehud. Acah, akan sayang jika engkau maju menghadapiku hanya dengan seorang nenek-nenek Mohwe Ehud, hahaha, bukankah jauh lebih baik jika engkau maju sekalian dengan Liu Kong DJI? Hehehe, Tian Liong Ko Aijiap, lohu beritahukan kepadamu, inilah istriku, Sembo Anio Chu yang datang kemari untuk menuntutmu atas perbuatanmu terhadap murid-muridku, terhadap perguruanku. Bahkan engkau masih menawan murid perempuan kami, Nedin, sampai sekarang. Perkataan Mohwe Ehud mengejutkan beberapa orang yang berada di sekitar lokasi tersebut. Terlebih Semkun yang jelas mengenal nama Sembo Anio Chu, tokoh hebat mujijat dan amat beracun dari daerah Biao Kang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, ternyata tokoh yang sudah menghilang puluhan tahun yang lalu itu adalah istri dari Mohwe Ehud. Jika seperti ini, badai sekali ini mestilah jauh lebih mengerikan dibanding badai ciptaan pekut lojin dahulu itu, demikian desis Semkun dalam hati dan mulai ngeri sendiri. Mohwe Ehud, mengenai Nadin, adalah pilihannya untuk ikut rombongan pemuda Siaw Lemsia itu, totokanku sendiri sudah ku lepaskan. Dan, mengenai istrimu, adahku ucapkan selamat bertemu setelah puluhan tahun diadikurung oleh totokan pendekta tua dari Siaw Lemsia itu. Apakah tamu sekali ini terdengar jeritan ngeri dan sangat pilu? Serta penuh dendam dari Sembo Anio Chu yang tadinya terus-menerus berdiam diri. Sementara itu, Mohwe Ehud juga terlihat sangat kaget setengah ketika mendengar rocahan Tianlong Ko Ai Hiap tersebut. Tianlong Ko Ai Hiap, katakan kepadaku, sebenarnya siapa engkau? Bagaimana engkau tahu urusan yang hanya diketahui dan disumpahkan Ho Sio Tua itu kepada kami berdua bahwa urusan tersebut hanya diketahui dirinya sendiri dan kedua murid istimewanya? Jika engkau tidak memberitahu kami, maka dengan terpaksa kami akan memaki dan menyumpahi Ho Sio Tua itu yang ternyata tidak memegang kata-kata dan sumpahnya kepada kami berdua. Katakan, jika engkau bukan murid atau cucu muridnya, maka jelas tokoh itu adalah sampah belaka. Mendengar perkataan dan tuntutan Mohwe Ehud, Tianlong Ko Ai Hiap terkejut. Dia memang tidak diberitahu suhunya. Mengenai sumpah kakek gurunya ketika harus dengan terpaksa menghukum Sembo An Yocu yang terlampau ganas dan teramat gemar membunuh orang. Kegemarannya membunuh dilakukan baik dengan ilmu silatnya yang memang tingginan mujijat maupun dengan ilmu hitamnya yang jahat dan terlebih percobaan-percobaan ilmu racunnya. Pada saat Ko Ai Ji tengah kebingungan karena merasa sudah menyalahi kakek gurunya sendiri itu, tiba-tiba terdengar suara di telinganya. Anak muda, sudah terlanjur, engkau harus mengakui kalau engkau masih murid keturunan kakek gurumu. Jelas suara itu disampaikan dengan ilmu menyampaikan suara dari jarak jauh. Tokoh sekelas Mohwe Ehud mestinya punya kemampuan melacak, tetapi ilmu yang masuk itu kelihatannya masih lebih tinggi dengan ilmu menyampaikan suara jarak jauh yang biasa. Mendengar anjuran itu, Ko Ai Ji entah mengapa merasa amat dan tumbuh lagi kepercayaan dirinya. Maka dia pun berkata, karena yang menghukumnya adalah kakek guruku, desis Ko Ai Ji, namun jelas terdengar Mohwe Ehud, Sembo Anyochu dan juga Semkun. Katakan siapa suhumu, apakah Bu Inhwesho atau Kahlem Hei sini tanda tanya suara Mohwe Ehud terdengar menyeramkan, tetapi di telinga Semkun menjadi lebih menghentakan begitu mengetahui sekelumit rahasia Ko Ai Ji. Bangsat kalian semua, rasakan pembalasanku, terdengar lengkingan keras dan mengerikan dari Sembo Anyochu yang sudah tidak dapat menahan dirinya. Belum lagi pukulannya datang menerpat tiba, Ko Ai Ji sudah dapat merasakan betapa kuat dan hebatnya pukulan tersebut, dan bersamaan dengan itu, telinganya kembali mendengar suara yang disampaikan dari jauh itu. Awas pukulan beracunnya. Untuk soal racun Ko Ai Ji tidak merasa takut, karena dia merasa sudah mebekal pengetahuan untuk mengenali, menghadapi dan malah memunahkan racun. Karena itu, menghadapi Sembo Anyochu dia sama sekali tidak merasa takut dan dengan berani dia mengerahkan kekuatan Iwokangnya Pou Te Pwe Yapsian Sinkang dan juga Toap Pan Yuhai Ankang. Meski baru melatih beberapa saat belakangan, tetapi kemajuannya sudah cukup berarti dan sudah mampu meningkatkan ilmu kekebalannya serta juga kekuatan Iwokang dalam tubuhnya sendiri. Beres, cuus. Benturan terjadi, tetapi Ko Ai Ji tidak guncang sedikitpun, meskipun dia tahu dalam serangan lawan juga menyusup alur serangan racun yang punah dengan sendirinya. Kekuatan Iwokangnya memang sudah membuatnya mampu memasuki tingkatan Kim Kong Puh Wai Che Senin, ilmu badan baju emas yang tidak bisa rusak. Satu tingkatan yang tidak takut dengan senjata tajam dan juga racun sekalipun, dan ini yang menimbulkan rasa percaya diri yang semakin tebal dalam diri Ko Ai Ji. Tapi sebaliknya bagi Sembo An Yochu dan Mohwe Ehud. Sembo An Yochu menjadi kalap dan marah bukan main, sementara Mohwe Ehud merinding, karena melihat Ko Ai Ji sepertinya sudah setingkat lagi menapak maju. Awas kau! Apa boleh buat, melihat Sembo An Yochu sudah maju, Mohwe Ehud mau tidak mau kemudian ikut mengiringi istrinya itu dan mengepung Ko Ai Ji. Betapa sangat kagetnya Ko Ai Ji karena kembali harus melayani keroyokan dua manusia hebat luar biasa. Memang, dari segi kepandayan Sembo An Yochu terasa setingkat dengan Liu Kong DJI, tetapi dengan kepandayan beracunnya, Sembo An Yochu masih sedikit lebih berbahaya dan bahkan lebih mematikan. Apalagi, dia langsung bertarung dengan kekuatan tertinggi, motivasi yang sangat kuat dan dengan keinginan besar untuk menjatuhkan dan jika mungkin membunuh Ko Ai Ji yang sudah dia anggap sebagai musuh debuyutannya. Jika hanya urusan murid-murid suaminya, maka masih bisa dia menahan diri, tetapi karena berhubungan dengan 40 tahun dia kehilangan kebebasannya, membuatnya sangat emosional dan sudah tidak dapat menahan diri lagi. Lagi pula, pada dasarnya nenek ini memang adalah manusia yang sangat mudah terbakar mosinya. Mohwe Ehud di sisi lainnya bertarung secara amat taktis dan cerdik. Dia tahu, kekuatan Iwakang Ko Ai Ji amat mujijat dan sulit jika dia harus adu kekuatan tenaga Iwakang. Tetapi, jika Ko Ai Ji berniat adu kekuatan dengan Sembo An Yochu, maka dengan berani dan cepat dia pun ikut menyerang sepenuh tenaganya dan mencari waktu bersamaan dengan tibanya ilmu pukulan Sembo An Yochu. Keadaan ini yang membuat Ko Ai Ji menjadi lebih berhati-hati dan pada akhirnya, selain memainkan ginkang liapinsut dan juga ilmu angkahtian liong petpian, dia pun akhirnya kini memutuskan mulai balas menyerang dengan ilmu mujijat lainnya, ilmu ciliong ciuhoat, ilmu mengekang naga. Ilmu ini sejatinya adalah ilmu totokan yang kini, jika dimainkan Ko Ai Ji, tidak lagi mengeluarkan desirangin mendesis tajam yang sangat menyeramkan. Tetapi, bagi tokoh-tokoh puncak sekelas Mohwe Ehud, tentunya amat paham bahwa ilmu seperti itu justru sudah jauh lebih berbahaya dan jauh lebih mematikan, karena memang lima ikian sifat ilmu mujijat seperti ini. Dalam sekejap, 20 jurus berlalu dan Ko Ai Ji meski sedikit terdesak, tetapi keadaannya masih jauh lebih baik dibandingkan ketika dia seorang diri menghadapi keroyokan Liu Kongjie dan Mohwe Ehud berdua beberapa hari lalu. Kini, dengan memainkan ilmu totok mujijatnya, Ko Ai Ji mampu memutus serangan Sembo Anyochu, terutama saat baru akan dilontarkan. Dengan demikian, Ko Ai Ji lebih banyak berhadapan secara langsung dengan salah satu dari Sembo Anyochu atau Mohwe Ehud, tetapi lebih sering dengan Mohwe Ehud. Karena racun dan keganasan Sembo Anyochu di satu sisi, dan fakta bahwa dia seorang nenek tua dan pernah dipenjara kakek gurunya, semua itu membuat Ko Ai Ji menjadi sedikit lebih berbelas kasihan. Maka, ketimbang memutuskan aduk pukulan langsung dengan nenek itu, Ko Ai Ji lebih memilih untuk menotok dari jauh, memunahkannya dan kemudian menghadapi Mohwe Ehud secara berdepan. Tetapi Mohwe Ehud yang cukup cerdik lama-kelamaan tahu strategi Ko Ai Ji, hanya saja amat sulit untuk mengingatkan istrinya yang sedang diamuk dendam dan benci tersebut. Selain itu, dia pun merasa ngeri dengan ilmu totok yang gerakannya serba aneh dan mendatangkan hawa seram dalam hatinya. Maka dalam 50 jurus, tidak ada keuntungan yang mereka peroleh selain lebih banyak menyerang namun belum sekalipun mendatangkan bahaya yang berarti bagi keselamatan Ko Ai Ji. Pada saat itu, nampak sumacombeng yang tidak kurang cerdiknya sudah mendekati Liu Kong De Ji dan kemudian terlihat dia berbisik-bisik kepada suhunya itu. Entah apa yang dibisikannya kepada tokoh tua yang hebat itu, yang pasti, beberapa saat kemudian, tokoh tua itu terlihat melangkah setindak demi setindak ke depan dan kemudian berkata dengan suara keras. Mohwe Ehud apa boleh buat, kita harus cepat menaklukkan. Orang ini, sambil berkata demikian Liu Kong Je segera memukul dengan kekuatan yang sangat besar dan luar biasa hebatnya. Persis ketika pada saat yang bersamaan Mohwe Ehud juga menyerang untuk mengiringi lontaran pukulan yang dilepaskan istrinya Sam Bo An Yo Chu. Melihat keadaan itu bukan main terkejutnya Sam Kun, dia pun berniat untuk bergerak, tetapi segera menahan langkahnya karena saat itu dia mendengar suara orang berbicara di telinganya. Tahan, jangan ikut masuk, dia tidak akan kenapa-kenapa, sebab jika maju, maka nyawamu justru menjadi taruhannya, dan akan. Mengganggu konsentrasi anak muda itu, suara itu menahan langkah kaki Sam Kun dan dengan tegang menyaksikan bagaimana kini Ko Aiji harus menghadapi serabuan bertiga Sam Bo An Yo Chu, Mohwe Ehud dan sekaligus Liu Kong DJI. Yang pasti Sam Kun merasa kurang yakin dan percaya bahwa Ko Aiji atau Tian Liong Ko Ai Hiap akan mampu mengalahkan serangan ketiga manusia maut itu. Sementara itu, Ko Aiji tidak menduga jika Liu Kong DJI akan memanfaatkan posisi yang berbahaya itu dan ikut masuk menyerang. Untungnya dia tidak menjadi gugup, tetapi justru dengan cepat dia mengerahkan segenap kekuatannya dan memainkan ilmu menyerang, mengiring dan melontarkan secara sekaligus alias bersamaan. Untuk yang pertama dia dengan berani menangkis secara kekerasan ilmu pukulan Mohwe Ehud, tetapi karena pada saat yang bersamaan ada dua pukulan yang mengarah dirinya, maka dia memilih pukulan Sam Bo An Yo Chu untuk digiringnya. Sam Bo An Yo Chu belum memiliki pengalaman dalam menghadapi Ko Aiji, berbeda halnya dengan Mohwe Ehud dan juga Liu Kong DJI yang sudah merasakan hebatnya Ko Aiji. Otomatis, Sam Bo An Yo Chu kurang paham jika tenaganya yang bergetar dan tergiring ke samping bakalan akan dibenturkan dengan kekuatan pukulan Liu Kong DJI. Meski sudah pernah mengalami, tetapi Liu Kong DJI sendiri pun tidak mimpi jika Ko Aiji berkemampuan melakukannya lagi dan dia tak punya waktu lagi untuk menarik tenaga pukulannya yang sudah terlontar. Karena itu, ketimbang celaka, akhirnya dia pun mengerahkan tenaga dalamnya untuk melanjutkan pukulan maut yang tadinya memukul Ko Aiji. 2. Tetapi, yang sangat berbahaya, pada saat tersebut, dalam waktu sepersekian detik, Mohwe Ehud kembali melontarkan serangan tenaga dalamnya pada saat benturan kekuatan yang diatur Ko Aiji terjadi. Pukulan Mohwe Ehud mengarah ke Ko Aiji yang sedang terlontar ke belakang, sama seperti Sam Bo An Yo Chu dan Liu Kong DJI yang sama terlontar ke belakang akibat dibenturkannya kekuatan mereka secara demikian hebatnya oleh Ko Aiji. Sayang, mereka berdua tidak mampu menahan lagi besarnya kekuatan Iwakang yang digunakan, dan ini membuat mereka mau tidak mau harus adu kekuatan. Dan karena kekuatan mereka memang berimbang, mau tidak mau posisi dan kekuatan mereka tergedor cukup keras, meski belum terluka parah, tetapi cukup membuat semangat mereka kuncup sebentar. Mereka masing-masing terdorong sampai lima langkah ke belakang baru. Dapat berdiri kembali dengan tegak. Yang repot dan berbahaya adalah keadaan Ko Aiji. Menyadari pukulan Mohwe Ehud mengarah tubuhnya, maka Ko Aiji yang dalam posisi yang sangat kurang baik, mau tidak mau harus menangkis pukulan tersebut. Tetapi karena cerdik, dia sama sekali tidak menggunakan strategi keras melawan keras, tetapi menggunakan ilmu menggiring dan melontarkan kekuatan pukulan Mohwe Ehud. Tidak kemana-mana, tetapi memilih melontarkannya ke arah Sumacong Beng yang berdiri beberapa meter belaka di sebelah kanan dari arna tarung mereka. Sayang, kekuatannya akibat membenturkan tenaga Sembo An Yewuchu dan Liu Kong Jie berkurang cukup banyak. Karenanya, meski berhasil tetapi dia merasakan mulutnya menjadi asin, tanda bahwa dia sendiri pun tergetar setelah menggiring dan sekalian melontarkan kekuatan Mohwe Ehud ke arah Sumacong Beng. Menyadari posisi yang berbahaya, Ko Aiji cepat kembali bersiaga dan kini bersiap dengan Tian Liong Petian. Tetapi celaka, dia merasa kepalanya mulai pusing, tetapi sekuat tenaga dia menahan langkahnya dan dengan kemauan keras dia tetap berdiri tegak dan siap kembali menghadapi ketiga lawannya yang kini sudah bersiap kembali menyerangnya. Namun karena mereka semua sama-sama menghadapi guncangan yang hebat hingga memukul kesombongan mereka, maka Ko Aiji yang sebenarnya sudah kepayahan tidak dengan cepat mereka tahu dan sadari. Pada saat mereka kembali akan adu pukulan, terutama Mohwe Ehud yang masih bugar akan memukul, tiba-tiba. Amitabha Buddha Mohwe Ehud, apakah engkau masih juga? Belum sadar bahwa lawanmu tetap sanggup meladani kalian bertiga? Suara itu entah berasal dari mana, tetapi yang pasti menahan langkah dan pukulan Mohwe Ehud. Sesaat kemudian dia pun memandang ke atas dan berkata dengan suara tidak segarang tadi. Silahkan jika memang sini berkenan berkunjung kemari. Amitabha Buddha, baiklah, hitung-hitung menemui beberapa sahabat setelah teramat lama tidak bertemu. Sesaat kemudian, diarna sudah bertambah dengan dua orang lain lagi. Tetapi usia dan tampilan kedua pendatang baru terlihat sangat kontras. Kedua pendatang itu adalah perempuan, di mana yang seorang adalah pendeta wanita yang sudah amat tua, namun wajahnya terlihat bercahaya dan terasa sangat sabar serta membawa senjata hud tim. Sementara yang seorang lagi adalah seorang gadis yang masih amat muda, berwajah cantik jelita dan mengenakan pakaian berwarna putih hingga membuatnya tambah gemilang berada di tengah arna. Lam Hei sini, apakah engkau datang untuk membantu keponakan muridmu untuk menghadapi kami semua? Amitabha Buddha, mohon maaf jika kedatangan Loni mengganggu cuwi sekalian. Tetapi, mohon apa yang sudah terjadi di sini, cukuplah sampai di sini. Bagaimanapun juga, anak ini tidaklah menanggung dosa apapun atas apa yang dilakukan suhu kepada Muniocu. Tetapi, jika memang engkau membutuhkan permintaan maaf kami, maka biarlah Loni mohon maaf atas semua penderitaan yang engkau alami dalam waktu yang sangat panjang itu, Sian Chai, Sian Chai. HMMMM, baiklah. Urusan masih belum selesai, suamiku, kita pergi. Entah mengapa Sembo An Yocu kehilangan kegarangannya dan tiba-tiba berkata kepada suaminya untuk meninggalkan arna. Amitabha Buddha, sampai kapan engkau baru dapat menghapus dendam dalam hatimu Niyocu? Semua akan meracuni dirimu sendiri, Sian Chai. Sini senang bertemu kembali, sayang kedepannya kita akan berdiri dengan posisi berhadapan, mohon pamit. Setelah mengucapkan kata-kata demikian, berlalulah keempatnya. Dan benar saja, sekejap kemudian, terdapat banyak gerakan dari balik hutan tanda bahwa kawanan mereka cukup banyak mengepung tempat tersebut. Dan setelah beberapa saat suasana menjadi lebih tenang dan aman, tiba-tiba, Subo, terdengar desisan Ko Aiji dan disusul dengan cepat dia jatuh terduduk serta berusaha untuk menghimpun kembali kekuatannya. Namun entah kenapa dia seperti kesulitan melakukannya, wajahnya terasa mulai kaku dan terasa dingin serta kekuatan terasa membuyar perlahan-lahan. Lam Hei sini memandang sekilas keadaan Ko Aiji, kemudian dia pun memandang Sam Kun dan berkata dengan suara ramah. Amitabha Buddha, selamat berjumpa lagi Sam Kun Hengte. Tetapi, melihat keadaan muridku ini, bolahkah semua sahabat membubarkan diri di sini dan memberi waktu kami untuk bercakap-cakap? Baiklah sini, selamat berjumpa dan semoga Tian Liong Ko Aiji dapat sehat kembali dengan segera dan dalam waktu yang tidak akan lama, setelah berkata demikian Sam Kun kemudian berlalu dengan pikiran mumet dan sangat takjub dengan apa yang baru saja dia lihat dan alami. Jangan terlampau khawatir, dalam waktu 3,4 jam kedepan Tian Liong Ko Aiji akan menemui kalian semua di dalam benteng. Koma dan setelah berkata mengiringi kepergian Sam Kun, Lam Hei sini berkata kepada muridnya. Amitabha! Injie, kita pergi, keadaannya berbahaya jika dibiarkan. Sebentar kemudian tempat itu pun kembali tenang. Angin malam masih terus dan terus berhembus membawa rasa dingin menusuk, tetapi rasa dingin buat siapa jika tak lagi ada seorang pun juga di tempat tersebut. Sejam atau nyaris 2 jam sudah berlalu, dan di sebuah tempat jauh di ketinggian tetapi di tempat yang sangat tersembunyi dan agak hangat terlihat 3 orang dalam posisi yang berbeda. Tidak salah, mereka adalah Lam Hei sini, salah seorang dari tiga dewa Tiong Goan yang tinggal di Laut Selatan, kemudian yang seorang lagi adalah Tian Liong Ko Aijiap dalam sikap samadhi dan terakhir adalah si darah cantik Sialan In, murid Lam Hei sini. Dibandingkan dengan beberapa bulan silam, keadaan Sialan In terlihat sudah sangat jauh berbeda. Memang dia masih tetap cantik jelita, tetapi sinar matanya menjadi lebih berwibawa dan kepercayaan dirinya sudah terlihat jauh lebih tebal. Subo, jadi dia adalah murid suhu? Ya, dan dia adalah sutemu. Tetapi, Subo, bagaimana mungkin? Mungkin saja, kenapa tidak? Suatu hal perlu engkau ingat muridku, justru adalah sutemu ini yang akan berjasa mempertemukan dan mengatur jodohmu dengan pria impianmu itu. Karena itu, rubahlah perlakuanmu atas sutemu ini, jika tidak engkau akan kecewa sendiri kelak. Lam Hei sini berkata dengan ada penuh kasih sayang kepada muridnya Sialan In. Tapi, tapi dia Subo, Sialan In terlihat tidak atau kurang puas dengan apa yang dikatakan Subonya tadi. Belajarlah lebih banyak menggunakan hati dan bukan hanya matu dan otak berlaka muridku, ini yang menghambatmu mencapai puncak permainan ilmu pusaka kita, ringan saja Lam Hei sini berkata. Baik Subo Lan In berkata, tetapi masih cukup jelas bahwa dia masih belum menerima sepenuhnya apa yang dikatakan Lam Hei sini. Percakapan mereka jadi terhenti ketika tiba-tiba Ko Aiji mulai siuman, dan tak berapa lama kemudian, dia pun benar-benar sadar kembali dan segera memberi hormat kepada Lam Hei sini sambil berkata. Subo, Tecu mengaturkan salam dan hormat kepada engkau orang tua Budiman yang telah menyembuhkan dan membantu Tecu. Subo tanda tanya maksudmu tanda tanya-tanya Lam Hei sini dengan suara dan wajah yang serius dan meski wajahnya tetap ramah. Ko Aiji menjadi kaget, tetapi dia jelas sekali menerima pesan khusus dari Suhaunya untuk bagaimana menyapa jika kelak suatu ketika bisa bersuah dengan Lam Hei sini. Subo, sebelum Tecu meninggalkan gunung, Suhu dengan jelas memberi pesan dan mewanti-wanti bahwa jika Tecu bertemu Lam Hei sini kelak, maka Tecu harus dan wajib menyapa dan menghormatnya dan memanggilnya Subo. Bertemu dengannya sama seperti bertemu Suhu sendiri. Tecu hanya diperintah untuk wajib melakukannya dan sama sekali tidak boleh bertanya. Mengapa dan apa sebabnya harus berlaku hormat dan memanggil Subo? Kata-kata Ko Aiji membuat sinar matlam Hei sini melunak dan sepertinya jadi paham apa yang sudah dan telah terjadi. Karena itu, diam-diam dia pun menarik nafas panjang dan kemudian mendesis nyaris tak tersedengar. Acehkah seandainya dia dahulu. Amitabha Buddha, Sian Chai itu saja desisannya dan seterusnya tidak lagi terdengar sedikitpun suara selama beberapa menit. Ko Aiji masih tetap berlutut dan tidak berani berdiri di hadapan Lam Hei sini dan dia pun membiarkan tokoh wanita tua yang hebat mujijat itu tenggelam dalam renungan dan kenangannya. Dan setelah beberapa menit lewat, akhirnya Lam Hei sini menemukan dirinya kembali dan melihat keadaan Ko Aiji, dia pun terharu dan kemudian berkata, Baiklah, engkau berdiri muridku, urusanku dengan suhumu sudah lama berlalu. Tetapi, syukurlah dia sudah mengetahui di mana letak kekeliruannya meskipun hal itu tidaklah dapat merubah dan memperbaiki apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tetapi, kini, biarkanlah semua kenangan itu berlalu dan menjadi masa lalu suhu dan subomu ini. Setelah hari ini, tugas-tugas. Suhu dan subomu harus kalian berdua lanjutkan, karena ini adalah saat terakhir subuh kalian berdua berkeliaran di dunia persilatan. Hanya, pesanku kalian berdua harus berhati-hati dengan Sembo Aniyo Chu, terutama menghadapi ilmu hitam dan juga ilmu beracunnya. Engkau nyaris menjadi korban ilmu beracunnya yang keluar dari ilmu pukulannya, untung saja tingkat Kim Kong Puh Wai Che Senin, ilmu badan baju emas yang tidak bisa rusak, sudah meningkat cukup hebat. Kalian berdua tingkatkan kemampuan kekuatan batin untuk menghadapi lawan-lawan yang amat berbahaya itu. Dan, ketika kelak, engkau, sambil memandang Kuaiji, ketika memenuhi undangan untuk mengunjungi Persia, harus dan wajib membawa sucimu ini untuk ikut serta. Sebab, ada aturan engkau dapat membawa serta seorang sahabat terdekatmu ketika memasuki Persia, dan dahulu, suhumu juga membawa subuhmu ini untuk ikut serta menemani-nya. Ingat pesanku ini dan selanjutnya, biarlah Hek Tiaw dan Pek Tiaw akan ikut bersamamu Inciye. Kelak kalian berdua tinggal ku beri izin satu kesempatan lagi saja untuk berkunjung ke tempatku di Laut Selatan. Inciye, toa sucimu, jika dia masih hidup, dia wajib mewarisi Laut Selatan dan tugas sebagai lem Hei sini. Saat menemuinya kelak engkau harus menyerahkan Pek Tiaw untuk membawanya kepadaku sebelum menutup diri selama-lamanya, demikian lem Hei sini menutup pesan-pesannya kepada Sialan In dan Kuaiji. Subuh, apakah, seperti Bute Hwesyo dan Tianho Atosu? Engkau kuaiji tidak melanjutkan kalimatnya. Muridku, dua bulan lalu kepada sucimu sudah kulakukan seperti yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu kepada murid-murid mereka. Hanya saja, mereka berdua rada malas memperdalam ilmu yang sudah kuturunkan kepada sucimu itu sehingga mereka gagal menemukan Kero untuk tidak kehilangan kekuatan yang cukup banyak setelah menerapkannya kepada murid-murid mereka. Selain itu, untuk Tianho Atosu, dia memiliki aliran Iwakang yang sangat berbeda dengan Bute Hwesyo dan juga aliran Buddha kita yang berakar dari Ikinkeng. Bute Hwesyo bisa kembali setelah paling lama setahun menutup diri, tetapi Tianho Atosu akan kembali lebih dari setahun. Aceh, Tecu mengerti Subo. Baik, kalian berdua ingat pesanku itu. Kepadamu Tianlong Koai Hiap, ingat pesanku, khususnya terhadap sucimu engkau harus selalu menghormatinya. Lonnie tahu jelas siapa engkau. Selebihnya, biarlah takdir kalian masing-masing yang akan menemukan jalannya sendiri demi kebaikan semua nah. Lonnie berangkat belum lagi berangkat itu selesai diucapkan, Lam Hei sini sudah tidak berada di tempat dan sudah pergi jauh. Subo, terdengar suara Sielan In sedikit terisak dan masih sayut-sayut ada suara yang datang ke telinga mereka. In Chie, ingat lagi pesanku, kurangi sikap cengengmu itu, antarkan Subo-mu dengan senyum dan bahagiamu yakinlah, suatu saat. Engkau akan mensyukuri karena Subo-mu telah mengatur semuanya yang baik untukmu. Dan setelahnya, Koai Ji masih mendengar desis suara Lam Hei sini di telinganya, amat jelas dan jernih. Koai Ji, Bu Tehwesyo sudah menceritakan segalanya tentang dirimu, tetapi soal memaksudmu tetap menggunakan sama rantian liong Koai Hiap, jangan sampai merusak dan membuat kisru hubunganmu dengan sucimu. Suhumu dan Subo-mu sudah memberikan restu untuk kalian berdua, bahkan pun Bu Tehwesyo, tetapi awas jangan sampai meniru kisah Suhu dan Subo-mu. Kagetlah Koai Ji, karena ternyata Lam Hei sini sudah tahu siapa dirinya. Pantas dia selalu menekankan posisi Koai Ji sebagai Sute dari Sialanin. Berpikir demikian, akhirnya Koai Ji berpaling ke arah Lan In dan berkata, Sialanin suci, kita harus cepat menuju ke tepi sungai. Karena pembawa racun akan masuk dengan melalui jalur tepi sungai tersebut, dan berpotensi membunuh ratusan tokoh persilatan. Sialanin tiba-tiba sadar bahwa di situ ada seorang Koai Ji dalam sama rantian liong Koai Hiap. Dia sebenarnya heran, mengapa Koai Ji mandah saja dan dengan amat ringan memanggilnya suci, padahal usianya masih jauh lebih banyak di atas usianya sendiri. Tetapi, wajar karena dipanggil suci, dia pun jadi berlagak sebagai orang yang dituakan, atau yang tingkatnya masih lebih di atas. Otomatis haruslah dihormati Koai Hiap yang berusia di atasnya itu. HMMM, jangan dikira setelah perintah Subo, maka tantanganku kepadamu akanku hapuskan. Suatu saat aku akan menantangmu berpibu sekali lagi. Baik suci, aku menuruti semua keinginan suci belaka. Baiklah, mari kita menuju tepi sungai itu. Mari kita menuju ke bagian lain yang tidak kurang seru dan menariknya dengan apa yang sedang dan sudah berlangsung. Khususnya di pintu gerbang utama, beberapa saat sebelum Tio Lian Chu dan Hong Yan akan meminta diri untuk kembali bergabung dengan Tian Liyong Koai Hiap. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara atau isyarat yang dikirim oleh pasukan pendam Kaipang yang bertugas menjadi metu-metu dan penyampai berita. Tetapi, baru saja isyarat itu dikeluarkan, tokoh-tokoh lawan sudah berdiri dan berada di pintu gebang, berdiri dengan gagahnya serta dalam sikap yang sangat menantang. Ada dua orang yang berdiri paling depan, mereka sudah dikenali sebagai Mopit Siu, orang tua lengan iblis, Sin Bu dan juga Jiat Pit Hun, Sukma Cacat Lengan, Lu Kun Tek. Keduanya adalah jago-jago andalan dari perguruan misterius Hang Lui Bun yang ikut mendukung dan bergabung dengan Butek Seng Pei. Dan juga di belakang mereka berdiri dua orang tokoh yang masih belum dikenal banyak orang, seorang yang sudah amat tua dan seorang lagi yang berumur 60 tahunan. Jika ada yang dapat mengenali, maka keadaan di sana pasti akan menjadi amat geger dan mengejutkan. Karena keduanya sebetulnya adalah tokoh-tokoh hebat yang sangat menggetarkan meski belum begitu dikenal banyak orang di Tionggoan. Si orang tua yang berdiri pun terlihat sudah sangat susah adalah GBRZ, tokoh Persia, yang merupakan buronan Liga Pahlawan Bangsa Persia. Sementara di sampingnya adalah tokoh puncak Hang Lui Bun, yang juga adalah Bun Chu Hang Lui Bun bernama Hang Lui Khoai Kiat, pendekar aneh dari Hang Lui Bun, si Tio G. Inilah tokoh besar Hang Lui Bun yang sedang diburu oleh Yew Kong maupun Yew Lian. Beberapa saat kemudian muncul beberapa orang, tidak banyak, paling 10-15 orang dalam dandanan utusan pencabut nyawa. Ujung tombak sekaligus orang-orang yang melakukan tugas pembunuhan dan perampokan serta menyerbu banyak sekali perguruan silat di Tionggoan untuk ditaklukan. Menilik jumlahnya, kelihatannya mereka seperti hanya ingin pamer dan menggertak. Dan segera jelas ketika pada akhirnya terdengar suara dari Lu Kuntek, tokoh Hang Lui Bun atau tepatnya Hu Bun Chu yang bertindak sebagai juru bicara. Selamat malam Cui sekalian, kami hanya sekedar datang karena sangat ingin memastikan bahwa memang benar penjagaan di benteng keluarga Hu sudahlah cukup ketat. Kami semua sangat berharap agar semoga keadaan seperti ini berlaku sampai besok hari kelak. Tidak ada gerakan apapun dari dalam gerbang masuk. Terlihat sepatian Pak Bu Bin An dan si Bun Sien Kiam Jiulim Kiching tetap tenang, meskipun melihat ada tokoh sekelas Jebers dan si Tio Gi membuat mereka berdebar juga. Tokoh-tokoh yang sudah mencapai tingkat tertinggi seperti mereka, memang akan dengan mudah mengidentifikasi kehadiran seorang tokoh hebat dan mujijat lainnya. Dan keduanya dapat merasakannya, dan keduanya percaya bahwa Gebers dan si Tio Gi mestilah pemimpin sesungguhnya dari rombongan kecil yang sedang pamer di hadapan mereka. Pada saat itu, Hong Yan dan Tio Lian Chu sesungguhnya sudah akan minta diri tetapi masih bercakap-cakap dengan Kuan Kim Cheng dan kedua kawannya yang sangat tampan. Tetapi melihat betapa sombong dan bongahnya Lukuntek dalam menyindir dan mempermainkan para penjaga di gerbang utama, sudah membuat Tio Lian Chu dan juga Hong Yan serta Kuan Lim Cheng menjadi mengernyitkan kening tanda tak senang. Anjing kurisan dari mana gerangan yang datang menyalak di depan pintu rumah orang tengah malam seperti ini tanda tanya tanpa dapat dicegah, Tio Lian Chu sudah lebih dahulu menyahut sebelum Lim Kicing dan Bu Bin An lebih dahulu menyahuti olokan lawan yang kelewatan. Dan akibatnya, terlihat Lukuntek menjadi bagaikan anjing yang kebakaran jenggot dengan sahutan Tio Lian Chu yang memang sangat tajam dan menusuk hati itu. Siapa yang begitu berani menghina orang di sana? Kenapa tidak berani keluar untuk menerima hukuman tuanmu ini? Waaah semakin galak anjing kurisan itu menyalak. Tanda petik. Tambah Tio Lian Chu yang kemudian melirik Hong Yan dan Kuan Kim Cheng dan ketiganya terlihat saling mengangguk. Tidak berapa lama kemudian, mereka bertiga dengan diiringi oleh Bu Bin An dan Lim Kicing sudah berdiri berhadapan dengan keempat pendatang. Sementara di pintu gerbang tampak dua orang lain lagi tiba di sana dan bercakap-cakap dengan para petugas di gerbang itu. Mereka tak lain dan tak bukan adalah Teg Ui Sinkai, Pang Chu Kaipang dan dengan ditemani oleh seorang tokoh lain yang juga tidak asing lagi. Ya, dia ditemani oleh sutenya yang bernama Hoan Tian Chiu, Tangan Membalik Langit, Chu Ying Lun, murid ketujuh Bu In Sin Leong. Chu Ying Lun ini adalah Pang Chu Tian Chong Pei dan masih merupakan kakek luar dari Hong Yan yang sudah turun gelanggang untuk mendampingi Tio Lian Chu hingga tidak sempat bertemu kakeknya itu terlebih awal. Keduanya kemudian menuju ke tempat pengintaian, tempat yang lebih tinggi dan dapat melihat langsung ke arena di mana kini Tio. Lian Chu, Hong Yan dan Kuan Kim Cheng sedang menghadapi lawan mereka. Mereka ditemani dua tokoh tua Bu Bin An dan Lin Ki Chin hingga membuat Teg Ui Sinkai dan Chu Ying Lun menjadi sedikit lebih tenang melihat mereka. Selain itu, tak lama kemudian, terlihat dua orang pemuda lainnya ikut bergabung, teman-teman Kim Cheng. Sementara itu, begitu melihat yang menghinanya ternyata adalah seorang gadis remaja yang masih sangat muda dan amat cantik itu, Lu Kun Teg menjadi jengah sendiri. Posisinya runyam, mau maju untuk menghukum rada malu, tidak maju menghukum juga malu karena sudah mengeluarkan kata-kata yang rada takabur. Melihat keadaannya, Tio Lian Chu kemudian berkata. Katanya mau menghukum, kenapa sekarang menjadi begitu ketakutan? Rupanya hanya mulut anjing kurisan itu saja yang besar, hatinya kecil dan sudah ketakutan terlebih dahulu. Sayang sekali. Kalimat Tio Lian Chu ini ibarat api yang dengan cepat menyambar bertemu jerami kering. Lu Kun Teg yang tadinya masih risih dan malu untuk maju menghadapi Tio Lian Chu yang masih terlampau muda menjadi lawannya, kini menyalak dengan buka dan maju menyerang. Bangsat, mulutmu sungguh sangat menghina. Tetapi sayang sekali, lawannya yang memang masih muda dan seorang nona pula, adalah tunas terbaik Hoa San Pei pada masa itu. Bahkan sudah menerima tempaan dari tokoh yang paling mujijat di Tionggoan, Bu In Sin Leong. Karena itu, dengan sangat mudah dia bergerak menghindar dan terjangan Lu Kun Teg sudah jatuh di tempat kosong. Sementara Tio Lian Chu jadi kaget dan terkesima karena menduga sebelumnya jika sekali pukul dia sudah akan meraih kemenangan. Apalacur, dia tambah hangus dan murka melihat di sebelah kanan Tio Lian Chu tersenyum menghina dan memandang dengan metubinalnya ke arah dirinya. Ayo, lebih cepat lagi larinya anjing kudisan. Teg Ui Sin Kai dan Chu Ying Lun memandang dan mengerti jika tingkat Tio Lian Chu masih mengatasi lawannya. Bahkan ketika sekali lagi Tio Lian Chu mengelak mereka saling pandang dan mendesis. Liapin Sud, siapa yang mendidiknya dengan ilmu itu? Sementara itu Tio Lian Chu sudah bergerak cepat dan kini mulai balas memukul. Dan segera Lu Kun Teg sadar bahwa lawan. Mudahnya itu bukanlah lawan ringan, karena baik kecepatan. Maupun kekuatannya masih berada di atas tingkatnya. Kagetlah dia dan kini mulai panik mencari jalan untuk menyelamatkan dirinya dari gencarnya pukulan dan cecaran Tio Lian Chu yang semakin berat. Hang Lui Bun Chu tahu jika keadaan anak buahnya sudah runyam. Tetapi untuk dia turun tangan tentu sangat memalukan. Karena itu, dia pun terlihat berbisik kepada tokoh tua di sampingnya, dan tak berapa lama kemudian, gebers, demikian nama tokoh tua asal Persia itu terlihat bergerak. Tapi setiap detail gerakannya diawasi oleh Hong Yan dengan amat teliti. Maka ketika akhirnya dia bergerak mencecar Tio Lian Chu dengan cepat Hong Yan memapaknya. 2. A. A. R. Luar biasa Hong Yan sendiri kaget tak terkira ketika tangkisannya bertemu dengan kekuatan pukulan lawan yang luar biasa kuatnya, bahkan dia tahu masih berada di atas kekuatannya sendiri. Dia terdorong mundur sampai satu langkah ke belakang. Mungkin masih setingkat suhu desisnya dalam hati. Tetapi, sama sekali tidak membuatnya takut ataupun kecil hati, sebaliknya membuatnya menjadi semakin bersemangat dan dengan cepat sudah memulihkan posisinya dan kini sudah langsung berhadapan dengan gebers. Sementara Chu Ying Lun kakek luarnya terlihat kaget, namun ditenangkan oleh Tek Ui Sin Kai Suhengnya. Dan benar saja, keduanya kemudian menyaksikan betapa Hong Yan bertarung dengan gagah berani meski lawan masih lebih kuat darinya. Gerakan-gerakan kakinya kini sudah dengan cepat dikenali Tek Ui Sin Kai yang terlihat manggut-manggut dan berkata kepada Sutenya. Tenang Cip Sute, cucu luarmu tidak akan kalah dalam seratus jurus sekalipun. Engkau perhatikan bagaimana gerakan-gerakan yang diturunkan Siaw Sute kepada cucu luarmu itu bagaimana. Hebat tidak? Apa? Koeiji maksudmu? Benar Sute, anak itu memang sangat misterius Sute, tetapi jelas sangat mencintai orang-orang yang dahulu membantu dan membesarkan dirinya. Lihatlah bagaimana cucu luarmu itu bergerak dengan warisan ilmunya, Tian Leong Pet Pian yang suhu kita sekalipun tidak menguasainya. Dan memang saat itu, dengan cepat, cermat dan semakin menikmati menggunakan ilmu langkah itu, Hong Yan menghindar dan kadang memukul sehingga membuat Geberz terlihat bingung. Tetapi, karena langkah mujijat itu terkesan lurakan, Geberz merasa Hong Yan seperti mempermainkannya dan akibatnya dia pun semakin lama semakin murka. Serangan-serangan hebatnya meluncur dengan cepat dan dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi, dengan kombinasi ilmu Tian Leong Pet Pian dan Iwakang perguruannya Po Te E Pwe E Apsian Sin Kang Hong yang meladeni tanpa terlampau membahayakan posisinya. Acit Hocit Sute, lihatlah kemampuannya itu, cucumu itu bahkan kelihatannya sudah sedikit melampaui tingkat kepandayan kita sekarang ini, sungguh luar biasa. Benar kata orang bijak, ombak di belakang selalu mendorong ombak di depannya, sungguh hebat, sungguh luar biasa. Achech, jika cucuku saja sudah sehebat ini, bagaimana dengan Siao Sute kita itu Sam Suheng tanda tanya bertanya Cu Yinglun penasaran. Sejujurnya, dia terlampau misterius Sute. Menurut surat wasiat Suhu yang sudah Hengkau kirimkan itu, sejak saat ini hingga ke depannya semua urusan Suhu harus dia yang mewakilinya. Jika Suhu kita sampai begitu yakin dengan dirinya, Hengkau dapat bayangkan sendiri sampai di mana kiranya kemampuannya untuk saat ini. Baiklah, sudah saatnya kita munculkan diri. Sementara Hong Yan dengan penuh konsentrasi, sepenuh kekuatannya melawan Gebers, Tio Lian Chu sudah nyaris selesai menaklukkan lawannya yang sombong itu. Sementara Hong Lui Bun Chu yang tadinya ingin maju, mengurungkan niatnya ketika melihat munculnya Teg Ui Sinkai dan Cu Yinglun yang dari gerakan mereka dapat ditebaknya bahwa kemampuan mereka sangatlah tinggi. Karena itu, dia akhirnya pada akhirnya mengurungkan niatnya membantu wakilnya dan sebagai gantinya dia membentak dengan suara keras. Berhenti. Bentakannya bersamaan dengan bentakan Tio Lian Chu yang dengan nyaring dan terdengar semua orang. Kena duk. Dan akibatnya Lu Kuntek terlontar ke belakang namun kelihatannya tidak terluka parah. Tetapi, keadaan itu jelas memukul kesombongan lawan dan membuat Hang Lui Bun Chu terdiam sesaat, ingin marah susah, ingin membalas repot. Sialnya, ketika melihat Arna tersisa, meski Hong Yan terdesak. Tetapi posisinya tidak pernah benar-benar terancam. Dan meloloskan diri serta bahkan memukul yang kadang membuat Gebers kerepotan. Sadarlah dia, bahwa percuma melanjutkan gangguan mereka malam itu. Selain itu, tugas mereka memecah konsentrasi penjagaan lawan relatif sudah dilaksanakan dengan baik. Gebers, kita pergi, misi sudah selesai, lawan terlampau banyak bentaknya dalam bahasa yang tidak dimengerti semua orang, kecuali dirinya dengan Gebers. Dan tak berapa lama dia pun berlalu dan sengaja dibiarkan Tek Ui Sin Kai dan Chu Ying Lun serta Bu Binan, Lim Ki Chin berdua. Melihat kawannya sudah pergi, Gebers segera mencecar Hong Yan dengan ilmu pukulan yang lebih berat. Tetapi, tetap saja susah mengenai anak muda itu yang dengan gesit dan liat bergerak di saat dan waktu yang tepat sehingga membuatnya tak mampu terjangkau pukulan. Pada akhirnya Gebers melepas pukulan tenaga dalam yang meluncur dengan kuat hingga tak ada waktu bagi Hong Yan selain adu pukulan. Tetapi percaya diri dengan iwakang perguruan, dengan berani Hong Yan menyambut pukulan tersebut. Dua AAR Hong Yan memang terdorong hingga dua langkah ke belakang, tetapi terlihat tidak sedikit pun terlihat terluka. Sementara Gebers sudah meloncat menjauh mengejar kawan-kawan seperjalanannya yang sudah terlebih dahulu merat. Sungguh hebat, sungguh hebat, terdengar Hong Yan mendesis dan didekati Tio Lian Chu yang bertanya. Ji Su Heng, apakah hengkau baik-baik saja tanda tanya sambil memandangi sinar metu Hong Yan, dan segera dia gembira karena Hong Yan memang terlihat baik-baik saja dan sama sekali tidak terluka. Tidak mengapa Sam Sumui, meskipun dia lebih kuat, tetapi masih belum dapat mengapa-apakan diriku. Tetapi, tingkat kemampuannya memang luar biasa, nyaris sehebat dan sekuat suhu. Benar sekali Ji Su Heng, kelihatannya dia salah satu tokoh asing yang datang untuk membantu para penjahat. Yan Jie, apakah hengkau baik-baik saja cuyenglun segera mendekat dan jelas khawatir dengan keadaan cucunya itu? Acik Hong Kong, Yan Jie baik-baik saja. Bagaimana keadaan ayah dan ibu, apa mereka juga ikut datang? Mereka memutuskan menjaga perguruan kita Yan Jie mari. Engkau tentu sudah mengenal Sam Su Hengku, Pang Chu Kaipang yang gagah perkasa itu. Sudah tentu kenal Kong Kong, sambil berkata demikian Hong Yan kembali memberi salam dan hormat kepada Pang Chu Kaipang tersebut. Setelah saling berkenalan dan memberi hormat dan bercakap-cakap beberapa saat lamanya, tiba-tiba Tio Lian Chu teringat dengan perjanjian mereka dengan Tian Lyong Ko Ai Hiap. Dia pun berkata, Ji Su Heng, kita harus membantu Ko Ai Hiap di selatan. Suaranya jelas dan terdengar semua orang di situ. Aceh, benar Sam Sumui, Kong Kong, Lo Chiampue semua, kami mohon diri sejenak, masih ada yang harus dikerjakan. Tetapi belum lagi mereka berdua melayang pergi, terdengarlah Tek Ui Sinkai yang berkata untuk menginformasikan kejadian yang baru saja disampaikan kepadanya beberapa saat lalu. Sebelum memutuskan memperkuat dan meninjau keadaan di sekitar pintu utama benteng. Kalian berdua lebih tidak usah lagi mencarinya, Ko Ai Hiap baru saja terluka karena dikeroyok bertiga tokoh-tokoh hebat lawan, masing-masing Mohwe Ehud, Liu Kong De Jei dan Sembo An Yo Chu. Tetapi, untungnya dia hanya menderita luka ringan, bahkan menurut penyampaian Lem Hei Sini yang membawanya pergi untuk diobati, dalam jangka waktu 3,4 jam ke depan Ko Ai Hiap akan menemui kita di dalam benteng keluarga. Apa? Tian Leong Ko Ai Hiap sampai terluka desis Hong Yan. Kaget dan seperti antara percaya dan tidak percaya. Yan Ji, untuk dewasa ini kita akan mustahil dapat menemukan seseorang yang akan tidak terluka jika menghadapi sekaligus 3 tokoh sekelas Mohwe Ehud, Sembo An Yo Chu istrinya dan Liu Kong Jei. Seorang saja dari mereka bertiga sudah amat sulit dicarikan tandingannya, apalagi mereka bertiga turun bersama mengeroyok Tian Leong Ko Ai Hiap, tetapi itupun jika memang benar menurut Sem Kun, dia hanya terluka ringan belaka. Dan Lem Hei Sini juga menitipkan pesan yang sama, bahwa 3-4 jam ke depan, Ko Ai Hiap akan menemui kita di dalam. Benteng, berkata Chu Ying Lun menjawab kegelisahan cucunya. Padahal, yang gelisah bukan hanya Hong Yan seorang, tetapi juga Tio Lian Chu, Teg Ui Sinkai dan semua yang hadir saat itu. Mereka jelas bergelisah karena saat itu, bukan rahasia lagi jika Ko Ai Hiap adalah tokoh yang paling depan berhadapan langsung dengan lawan, dan itu sebabnya berita mengenai keadaan Tian Leong Ko Ai Hiap begitu penting bagi mereka. Mereka semua paham belaka apa artinya jika benar berhadapan sekaligus dengan Moh We Ehud, Liu Kong Jie dan Sem Bo An Yo Chu. Salah seorang dari ketiganya saja sudah demikian hebat, sudah setingkat buteh wasio, dan sekarang, Ko Ai Hiap seorang diri menghadapi ketiganya sekaligus. Bagaimana mereka akan mudah percaya bahwa Tian Leong Ko Ai Hiap memang benar keadaannya baik-baik saja. Jangan-jangan malah kondisi tokoh itu sangat mengkhawatirkan. Tetapi, menjelang subuh, sebagaimana pesan Lem Hei sini, benar saja Ko Ai Ji kembali munculkan dirinya kembali sebagai Tian Leong Ko Ai Hiap. Bahkan sekali ini munculkan dirinya kembali bersama dengan Sialan In yang disambut sangat kegembira oleh semua orang, tentunya termasuk Hong Yan dan Tio Lian Chu yang juga gembira meihat kedatangan Sialan In. Ko Ai Hiap. Suci, senang kalian berdua akhirnya tiba. Bagaimana sebetulnya yang benar, bukankah menurut pesan Lem Hei sini lo ciam poe engkau terluka Ko Ai Hiap? Bertanya Tio Lian Chu, pertanyaan yang juga sebenarnya menjadi pertanyaan semua orang saat itu. Cui sekalian berkat bantuan Lem Hei sini subuh, lo hubisa. Cepat sehat kembali setelah benturan dengan pihak lawan berapa jam yang lalu. Tetapi, mohon maaf, ada kebutuhan mendesak yang memaksa Lohau saat ini untuk harus segera bertemu sebentar dengan kawan-kawan dari Persia. Hal ini sangat mendesak dan penting untuk memastikan apakah racun maut itu akhirnya dapat diantisipasi serta dapat dimusnahkan ataukah sebaliknya kita harus bekerja keras sepanjang hari nanti. Karena itu, maaf. Setelah berkata begitu, Ko Ai Ji memandang Tek Ui Sinkai dan Chu Ying Lun yang juga hadir di situ dan kedua orang itu terlihat mengangguk tanda menyetujui perkataan Ko Ai Ji. Kami ikut, berkata Tio Lian Chu yang diikuti oleh Hong, Yan, dan berangkatlah keempat anak muda itu untuk menemui Ilya, Yew Kong dan juga Yew Lian. Tidak lama waktu yang mereka butuhkan untuk menemukan arna pertarungan tadi. Tetapi ketika tiba di sana, mereka tidak dapat menemukan kelima tokoh utama yang mereka cari itu. Hanya saja, jelas telah terjadi pertarungan hebat di sekitar tempat tersebut, dan selain itu juga ada tanda-tanda yang sepertinya sengaja ditinggalkan untuk mereka temukan. Dan dengan mengikuti tanda-tanda tersebut serta memperhatikan petunjuk-petunjuk di sana, mereka pun dapat menemukan sebuah tempat yang tidak terletak jauh dari tepi sungai. Berada tepat di tengah hutan, mereka menemukan sebuah tanda yang sangat mewah meski tidak berukuran sangat besar namun jelas merupakan tempat mewah di tengah hutan. Belum cukup tanda besar nan mewah itu terlihat berada dalam perlindungan ketat di sekelilingnya oleh sejumlah manusia yang bertindak serta juga berpakaian seperti pengawal. Memandang serta memperhatikan mereka semua segera membuat Kuaiji berkesimpulan bahwa mereka itulah pasukan pengawal istimewa dari tokoh besar asal Persia yang sudah dikenalnya. Sikap mereka, kedisiplinan serta kewaspadaan yang luar biasa mereka tunjukkan, maka mudah menebak siapa mereka dan seperti apa status dan pekerjaan mereka. Maka menjadi tidak heranlah Kuaiji ketika kedatangannya bersama sahabat-sahabatnya sudah mereka antisipasi dan sudah mereka tunggu-tunggu. Segera terbukti ketika mereka baru saja tiba, semua pengawal terlihat berdiam diri dan hanya memberi isyarat bagi Kuaiji dan kawan-kawannya untuk menuju tanda. Yang paling besar. Ada tiga tanda yang berdiri berdampingan itu, dengan tanda terbesar berada atau terletak di bagian tengah. Penerangan di tanda bagian tengah masih terlihat, sementara kedua tanda pengapitnya sudah terlihat gelap gulita. Mungkin penghuninya sudah terbaring dan beristirahat karena memang waktunya lebih dari tepat untuk tidur. Menjelang pagi hari. Ada beberapa saat Kuaiji memandang ke arah tanda besar, sampai kemudian terdengar suara ilia. Selamat datang Tianlong Kuaihiap, kami sudah beberapa saat berada di sini dan sedang menantikan kedatangan Anda bersama dengan dengan teman-teman pendekar muda Tionggoan yang hebat-hebat. Mari